Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kelas 12 ya Di pertemuan pertama Sebenarnya bukan pertemuan pertama ya Ini pertemuan yang kedua Kemarin pertemuan pertama sudah saya bagikan ya Sudah dan sudah apa namanya saya bagikan KIKD tentang pelajaran aplikasi perangkat lunak Sebelumnya dulu juga saya pernah menjelaskan tentang KIKD sebelumnya ya Ini saya share dulu ya Kelihatan ya Kelihatan nggak? Kelihatan Pak Kelihatan ya, oke Jadi sebelumnya di pelajaran aplikasi perangkat lunak kemarin Ketika kelas 11 kemarin itu kita sudah mempelajari banyak sekali ya Tentang yang pertama kemarin semester satunya AutoCAD ya Sama Pak Naufal kalau nggak salah ya Pak Naufal sudah belajar perintah-perintah dasar AutoCAD Kemudian sudah sedikit dijelaskan tentang interior mungkin ya Nah kemudian semester 2-nya kemarin masuk BIM ya Building Information Modeling Yang sempat dijelaskan juga oleh saya dan Pak Yazid ya Nah kemarin tugasnya menggambar denah satu lantai ya Menggunakan atap rangka baja Nah kemarin mungkin ada beberapa kesulitan ya Nah diantaranya kan kalian semester 2 mungkin sedang fokus PKL Jadi nggak bisa fokus juga pelajaran BIM-nya yang di sekolah gitu Tapi tidak masalah kita akan kejar di kelas 12 ini ya Semester 1 dan semester 2 Nah tapi di semester 1 ini di kelas 12 Kalian akan saya fokuskan untuk menggambar 3D dulu ya Oke kita next Nah jadi sebelum kita masuk ke 3D Apa sih perangkat lunak itu? Nah perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat Atau disimpan secara digital Dalamnya termasuk program komputer, dokumentasi, informasi, dan yang lain-lain Jadi kalau ditanya software Software itu banyak ya Software arsitektur gitu Di antaranya ya AutoCAD, RCCAD, kemudian Revit Kemudian banyak sekali gitu ya Aplikasi tentang arsitektur Nah ini tentang materi atau KIKD yang akan kita pelajari di semester 1 kelas 12 Yang pertama adalah 3.15 Memangani prinsip dasar gambar 3 dimensi Kalau gambar 3 dimensi prinsipnya apa sih? Nah selama ini kan kita menggambar di AutoCAD atau arsiteket secara 2 dimensi ya Tampak atasnya dari bangunan Nah kalau disini kita belajar 3D 3D itu adalah bentuk Bentuk apa namanya? Visual ya Visual baik dari samping, depan, ataupun belakang Dari suatu bangunan yang divisualkan secara 3D atau 3 dimensi gitu ya Nah kemudian menerapkan perintah penggambaran 3 dimensi Nah sebenarnya perintah ini yang dimaksud adalah perintah yang ada di SketchUp gitu ya Karena biasanya rata-rata orang di perusahaan itu menggunakannya pasti SketchUp gitu untuk 3D Untuk sekarang mungkin masih jarang sekali yang menggunakan ACCAD Karena mungkin ACCAD itu termasuk aplikasi yang baru gitu ya Aplikasi BIM yang baru Nanti ke depannya insya Allah perusahaan bakal memahami tentang BIM ya Nah di antaranya BIM yang paling tenar di modelingnya itu adalah ACCAD gitu Jadi gak apa-apa kita belajar yang ke depan dulu Belajar ACCAD gitu ya Karena memang untuk sekarang di beberapa perusahaan memang SketchUp masih jadi jawara ya SketchUp dan AutoCAD masih jawara masih di apa namanya dipakai di perusahaan gitu Tapi kalau untuk di perusahaan kayak kontraktor gitu yang BUMN dia udah menerapkan BIM gitu ya Jadi BIMnya mungkin beda-beda dia modelingnya ada ACCAD ada Alplan gitu ya Kalau di WK dia pakenya Alplan itu gak masalah Yang penting dia sama-sama satu software BIM metodologinya BIM Tapi softwarenya beda gitu Nah itu yang disebut software Software itu banyak Tapi tujuannya sama untuk modeling Nah ini Ini menerapkan material editor penggambaran 3D Nah gitu Nah jadi kalau dalam bentuk 3D Kita gak cuman gambar notasi ya Kalau di dua dimensi kan ada notasi itu notasi dinding Nah ini backgroundnya nih Nah ini kan dinding Nah ini ada notasinya Notasi dinding tuh kayak gini Ya kemudian misalkan taman Nah rumput bentuknya kayak titik-titik gini gitu ya Nah kalau di 3D beda dia Kalau di 3D dia masuknya ke material editor gitu Kalau misalkan kalian searching di Google di material Nanti keluar ada chat-chat yang bentuk tekstur gitu ya Macem-macem Nah nanti kalian bisa saya contohkan nanti deh Saya contohkan bentuknya material editor Kemudian masuk ke 3.18 ini adalah Menganalisisasi rendering gitu ya Nah jadi ada modeling ada rendering ya Kalau modeling itu kita membuat Dua dimensi menjadi tiga dimensi itu namanya modeling Atau kita menggambar dua dimensi aja Itu bisa disebut dengan modeling Nah beda dengan rendering Kalau rendering itu udah hasil mentah dari 3D nya Kita jadikan dia bagus dalam bentuk real Nah nanti saya akan contohkan Demonstrasikan menggunakan software Lumion gitu ya Jadi software rendering nya ada lagi Namanya Lumion Atau kalian bisa pakai V-Ray gitu ya V-Ray dia masih sangat banyak sih dipakai di perusahaan Kemudian menerapkan prosedur pembuatan gambar dengan skema warna Nah jadi sebenarnya ini kayak keadaannya kebalik ya Seharusnya kalian harus paham warna dulu Baru kalian bisa menggambar 3D dan yang lain-lainnya gitu ya Jadi kalian harus memahami warna dulu Skema warna Jangan kalian mendesain sebuah rumah gitu Cat nya itu kayak cat Indomaret gitu ya Merah, biru, terus apa lagi ya Kalau Indomaret itu Nah itu norak gitu ya Masa rumah Unian pakai warna yang seperti itu Nah warna yang tepat untuk rumah Unian adalah warna-warna yang soft gitu ya Dan juga tidak terlalu banyak warna Minimal 3 warna gitu ya Dan satu warnanya pun tidak mencolok gitu Kemudian yang selanjutnya menerapkan prosedur pembuatan gambar pencahayaan Nah nanti kita akan Saya akan jelaskan di belakang ini sih kalau pencahayaan Kemudian ada gambar akustik Nah akustik ini bukan gitar ya Bukan musik atau gitar Tetapi akustik disini adalah Peredam suara gitu ya Bagaimana misalkan di ruangan itu adalah ruang recording ya Atau misalkan kalian suka ngeband gitu Ada ruang band kan gitu biasanya Ruang yang ditutup gitu Nah itu ditutup dengan seperti kapas gitu ya Nah itu untuk peredam bunyi Nah itu disebutkan ruang akustik gitu Nah yang selanjutnya menerapkan Pembuatan gambar akustik Nah nanti mungkin saya akan Suruh gambar ini apa ya Bioskop gitu ya Contohnya kayak bioskop Nah nanti mungkin kita akan gambar bioskop Dengan potongan dinding yang ada peredam suaranya gitu ya Yang ada kapasinya Nanti kita akan Coba gambar ini Kemudian yang selanjutnya menerapkan Menerapkan elemen-elemen material model Aksesoris di setiap ruangan Nah mungkin jadi macem-macem ya Kalau kalian nanti mendesain interior Ada lampu, penghawaan, dinding, cahaya Kemudian apa ya Kayak perabotan-perabotan gitu ya Ada ambalan atau Apa namanya etalase gitu ya Macem-macem Jadi interior gak cuman dinding Dan warna doang Tapi nanti juga ada Rak-rakan gitu ya Terus menerapkan prosedur layout Desain interior Nah jadi gak cuman gambar tadi doang Tapi interior juga ada layoutnya Atau bentuk denah kayak gini Tapi cuman kecil Cuman kotak gini doang gitu Jadi gak seluruh denahnya yang digambar Kemudian menerapkan prosedur pembuatan market Nah market nanti gak usah ya Kalau dipelajaran aplikasi perangkat lunak Soalnya kalian juga lagi Apa namanya PJJ Jadi saya gak memberikan tugas yang berat gitu ya Mungkin nanti marketnya akan saya alihkan ke KUG aja ya Konsumsi utilitas gedung gitu Soalnya di KUG juga ada market gitu Mungkin marketnya nanti bisa dibuat Di pelajarannya Pak Giri Di KUG Oke Selanjutnya Ini saya jelaskan dulu Macem-macem Aplikasi bangunan ya Atau aplikasi arsitektur Nah untuk semester 1 Kita kan udah belajar AutoCAD gitu ya Mungkin di ketika kalian kemarin PKL Ada kan ya Yang perusahaan yang menggunakan AutoCAD gitu ya Nah mungkin masih banyak banget yang menggunakan AutoCAD untuk zaman sekarang Kemudian untuk SketchUp juga Beberapa perusahaan mungkin masih menggunakan SketchUp gitu ya Untuk basic modelingnya gitu Kemudian juga beberapa perusahaan sudah mulai menggunakan Arsitekt dan Revit gitu ya Sebagai aplikasi yang berlebar BIM gitu ya Jadi kalau SketchUp bukan BIM ya Yang BIM itu arsitekt dan Revit Nah kemudian Masuk ke sini Nah disini bukan Kalau disini kan modeling tadi ya Software modelingnya Ini adalah software rendering gitu ya Setelah modeling jadi tradingnya Nah diproses lagi dimasak lagi di Ini namanya apa Proses rendering Rendering saya biasanya menggunakan Lumion gitu Karena untuk Vray Mungkin agak susah Apa namanya menyeting-nyetingnya gitu Ada ribet gitu Nah tapi Kalau untuk Lumion Kalian harus punya spek yang Tinggi minimal gitu ya Untuk terutama untuk Lumion yang 10 gitu Minimal for i7 sih Rekomendasinya Untuk mungkin nanti saya akan Rekomendasikan ke kalian Lumion yang Versi yang lebih rendah gitu ya Untuk bisa di install di laptop kalian Kemudian ada namanya Unreal Engine Nah Unreal Engine biasanya Ini software rendering yang biasa digunakan di Film-film animasi gitu ya Atau game biasanya gitu ya Misalkan ada game apa gitu Bagus gambarnya Nah itu renderingnya pakai Unreal Engine gitu ya Jadi lebih ke animasi sih gitu Tapi bisa juga digunakan Arsitektur Nah ini levelnya udah Tinggi banget sih Kalau Unreal Engine gitu Nah kalau untuk arsitektur mungkin pakai Lumion aja atau Vray Nah kemudian apa sih fungsi Photoshop dan Corel Draw Nah fungsi Photoshop dan Corel Draw Minimal kalian sebagai arsitektur harus bisa gitu Sebagai anak DPIB juga harus bisa Karena Photoshop dan Corel ini Untuk menyajikan gambar kalian yang sudah di rendering Misalkan Untuk buat poster Mungkin beberapa dari kalian yang pernah PKL gitu ya Kemarin di PKL-nya siapa ya Rafael ya Rafael, Anya, sama siapa lagi kemarin Nah itu Mereka kan udah Kamu kan udah buat ini ya Kalau nggak bisa disuruh buat poster ya Poster arsitektur Browser gitu pak Iya browser ya Nah ya Jadi itu adalah Membuat poster Menggunakan Photoshop atau Corel Draw gitu Yang mau nggak mau kita harus Bisa juga Apa namanya Menguasai software Designer ini Designer grafis gitu ya Jadi orang desainer grafis Nggak bisa ilmu arsitek Tapi orang arsitek bisa ilmu Desain grafis gitu ya Jadi manfaatnya banyak sekali kalian Kalau masuk arsitektur atau teknik sivil gitu Oke selanjutnya Di sini ada Serta aplikasi perangkat gunak Software Yang pertama Yang udah pasti yang wajib dipelajari adalah Outlookat dan Arcicat ya Kemudian untuk 3D Sketchup Sebenarnya di Apa Arcicat ini Udah ada 3D nya di dalamnya ya Nggak perlu ke Apa Sketchup lagi Nah kecuali kalau kalian di AutoCAD Kalau kalian mengejarkan di AutoCAD Otomatis kalian buat 3D nya harus di Sketchup gitu Jadi nggak praktis Nah itu yang dinamakan dengan Metode konvensional Atau metode lama Rata-rata di perusahaan masih seperti itu gitu ya Nah tetapi Untuk di perusahaan BIM Biasanya yang udah meneritkan BIM Dia cukup menggunakan satu software aja Yaitu software Arcicat Langsung loncat ke sini Langsung loncat ke rendering nya gitu ya Langsung loncat ke Lumion Tadi ada yang masuk ya Sebentar Google Mate nya harus ini ya Apa Di approve dulu ya Gimana tadi ya Udah masuk ya Tadi ya Oke Oke saya lanjut lagi Nah ini untuk yang selanjutnya adalah Software Arcicat ya Sebelumnya saya di kelas 11 kemarin Udah saya jelasin sih ini Jadi Arcicat itu adalah keluarannya si Graphisoft gitu ya Nah jadi kalau AutoCAD Keluaran ini siapa yang luarin? Perusahaan ini AutoCAD Ada yang tau gak? Kalau AutoCAD siapa perusahaan yang luarin? Autodesk 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 ya Sama seperti Revit Dia yang meluarkan adalah Autodesk Nah tapi mungkin sangat diserangkan Kalau Autodesk mungkin Agak berat gitu ya Kalau perusahaan yang luarkan Autodesk agak berat Saya menasakkan sendiri sih Kemarin Alhamdulillah pas uji kompetensi Kelas 12 kemarin Sangat lancar gitu ya Menggunakan Arcicat ini Karena memang Softwarenya sangat ringan sekali Dan juga Sudah terintegrasi dengan 3 dimensinya Kita menggambar 2 dimensi Otomatis menggambar 3D nya gitu Kemudian yang selanjutnya AutoCAD ya Nah AutoCAD walaupun bukan metode BIM Atau bisa disebut software konvensional Atau apa namanya Artinya lama ya Tapi rata-rata masih digunakan di perusahaan kecil Ataupun perusahaan swasta Yang masih menggunakan software lama gitu ya Jadi walaupun kita belajar game Jangan lupa untuk belajar juga AutoCAD nya Basic nya ya Jadi setelah kalian lulus Di pas 12, sistem pas 1 Kalian minimal bisa menggunakan Mengoperasikan AutoCAD dan juga Arcicat gitu ya Selebihnya nanti mungkin kalian bisa kembangkan setiri Nah untuk tutorial AutoCAD sudah ada ya Di link bio group APL ya Kalian klik aja Klik yang software Nah nanti di dalamnya itu banyak tutorial Ada SketchUp, ada Arcicat, AutoCAD Semuanya ada disitu Oke ini untuk SketchUp ya Nah SketchUp adalah software untuk membuat Mengedit desain grafis dengan model 3D gitu Nah ini alat-alat tulisnya ini banyak sekali Nanti akan saya pelajari Akan saya demonstrasikan nanti Nah disini untuk yang ininya model yang 3D yang kayak gini ini mentahan Itu nanti tampilan SketchUp nya gitu Nah tampilan yang bagus ini adalah proses rendering nya Nah dia ini menggunakan V-ray gitu Jadi gambar mentah yang kita modeling disini Kita rendering agar terlihat bagus dan real seperti ini gitu ya Nah ini juga gak cuman pencet R aja Gak cuman pencet render aja Tetapi ada settingannya ini disini gitu Yang misalkan kamu ngedit material lantai nih Nah lantai nya nanti di edit Refleksinya seberapa besar sih Kemudian teksturnya seberapa besar sih Agar terlihat kinclong ketika di render gitu ya Sama seperti ini juga nih Belakang ini panelnya nih Panel dindingnya nih Nah gimana sih supaya dia terlihat glossy kayak gini nih Licin gitu Nah itu bisa materialnya kita klik disini Kemudian kita setting refleksinya gitu Mau berapa besarnya gitu Nah nanti kita akan belajar itu Nah ini ada Lumion Ini software rendering nya gitu ya Nah jadi bentuk 3D mentahan yang seperti tadi Yang seperti ini Nah bisa disulat ya Jadi bagus seperti ini Nah ini semuanya Render semua ini ya Jadi bukan gambar real Ini semuanya render Ini render Lumion tuh kayak gini gitu Jadi ini jangan dianggap ini Sudah foto asli gitu Tapi ini foto hasil 3D gitu ya Nah yang menggunakan software rendering Saya biasanya menggunakan Lumion sih Karena lebih mudah Tapi ya kekurangannya Lumion ini harus menggunakan spek komputer yang tinggi gitu Kemudian ada V-ray juga Nah mungkin nanti beberapa dari kalian Jika misalkan memang tidak ada Atau apa namanya komputernya tidak kuat Nanti boleh menggunakan laptop saya gitu ya Mungkin di beberapa pertemuan nanti saya akan Atau jatuh ke saya aja gitu Kalau saya tidak kuat laptopnya Nanti lompang render di sekolah Tapi jangan semuanya gitu ya Satu-satu Oke Nah seberapa penting kamu masih aplikasi AutoCAD Dua dimensi dan ASCAD Nah penting sekali ya Karena nanti mungkin akan ada beberapa lomba gitu ya Lomba mungkin nanti yang dites adalah AutoCAD gitu ya Karena memang AutoCAD sudah lama sekali dijadikan lomba Terutama yang mengadakan itu kalau tidak salah UNJ ya UNJ, UPI Nah nanti masih banyak sekali lomba-lomba yang diadakan oleh kampus-kampus Nah nanti kalian bisa ikut gitu ya Yang jago AutoCAD atau ASCAD Kalau ASCAD sih saya belum pernah dengar ya Belum ada kayaknya Karena memang mereka juga anak kuliahnya juga belum bisa gitu ASCAD gitu Nah rata-rata sih sekarang masih AutoCAD yang dipakai Oke untuk pengenalan gitu aja sih Nah mungkin kita next aja langsung ke PPT selanjutnya Itu kita langsung masuk ke materi Nah materinya yang akan saya jelaskan sekarang adalah materi tentang warna gitu ya Jadi tanpa kalian apa namanya Nggak faham tentang warna Nggak akan bisa menggambar atau mendesain sebuah ruangan atau dena gitu ya Atau membuat ruangan gitu ya Nggak akan bisa Nah kalian harus paham dulu tentang skema warna Nah skema warna itu apa sih skema warna Nah warna adalah spektrum Tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna atau berwarna putih gitu Jadi awal dari warna itu adalah putih gitu ya Putih kemudian lawannya adalah hitam Next Nah skema warna Nah macam-macam nih Jadi skema warna adalah pola kombinasi warna yang dibentuk dengan kepentingan berikut adalah 6 standar skema warna itu yang pertama Monochromatik Nah monochrom Ada yang pernah dengar nggak monochrom itu apa sih monochrom Hitam putih Hitam putih betul ya Jadi monochrom itu bukan lagunya tulus ya Tapi ada warna ya warna Warnanya hitam putih gitu Kemudian analogus Analogus apa? Ada yang tahu nggak? Analogus Pasti belum ada Oke kita naik saja dulu Nah jadi ada 6 standar skema warna ya Nah yang pertama ini adalah monochromatik Nah monochromatik biasanya warnanya Apa ya? Satu gitu ya Jadi bisa-bisa hitam putih bisa juga satu Nah bisa juga dikatakan disini mono Mono itu artinya satu ya Chromatic Jadi pilih antara satu warna ini Kalau misalkan hitam berarti Ya hitam gitu Putih ya putih Lawannya putih Nah kemudian analogus Analogus ada 3 pilihan warnanya ya Nah jadi ini lingkaran warnanya memang seperti ini Nggak akan dirubah-rubah gitu ya Pasti selalu seperti ini lingkaran warnanya Ini pedoman gitu ya Nah baru nanti pemilihannya tergantung Kalau misalkan analogus berarti 3 yang berdekatan gitu Tentunya seperti ini Jadi misalkan kalian mau desain apa Rumah gitu ya Ruangan Nah nanti kalian pakai metode yang mana nih milih Kalau analogus gini Berarti nanti interiornya warnanya orange Orange ada yang muda Kemudian kuning Nah kemudian ada lagi complementary Warna yang bersebrangan Seperti ini Kemudian ada lagi split complementary Warna yang segitiga kayak gini Segitiganya agak lancip ya Kemudian triadi ya Untuk segitiga sempurna Nah ini pakenya warnanya seperti ini ya Bersebrangan Kemudian ada yang tetradik Atau empat warna Oke kita naik saja Nah ini contoh Interior yang menggunakan warna monochromatik gitu ya Nah ini Warnanya Putih ya Cenderung putih Pucat gitu ya Antara putih dan abu-abu biasanya Atau putih hitam gitu Nah itu disebut dengan monochromatik Jadi khasnya gitu Nah kemudian yang selanjutnya ada lagi Analogus Nah kalau analogus biasanya Ada tiga warna ya Jadi gak cuman di dinding aja sih Pengaplikasian warnanya Tapi juga di Objek atau Perabot yang ada di Dalam interior tersebut Contohnya seperti ini Ada dinding putih Kemudian ada Sofa Sofanya disini ada kayak Menggunakan selimut gitu ya Warnanya hitam gitu Itu juga termasuk Mempengaruhi warna Kemudian juga ada karpet Karpet disini warnanya udah beda Itu juga bisa mempengaruhi dari Apa namanya Sifat dari interior ini Skema warna Next Selanjutnya ada Jenis komplementari Kalau komplementari itu Bersambangan ya Contohnya seperti ini Orange dengan biru Nah kalau disini dia Menggunakan ungu ya Ungu dengan orange disini Jadi untuk dinding yang sebelah sini Bukan dinding sih Ini sebenarnya dia adalah Perabot ya Maksudnya dia adalah lemari Lemari tapi warnanya ungu Nah kemudian Dinding yang diseberangnya Menggunakan warna Orange Jadi Bisa termasuk sebagai Sifat dari komplementari Atau dua warna itu ya Nah kemudian Split komplementari Disini ada Tiga warna Dia menggunakan disini warna Apa namanya Pink Kuning dan putih Nah warna pink Dia cuma Tidak menggambarkannya Hanya dengan sofa Tetapi juga dengan Hiasan atau Apa nih Semacam ini ya Apa Pajangan ya Pajangan dengan tekstur Nah ini Dia Apa namanya Kuatkan dengan Adanya Perabot disini Jadi ada tiga warna Puning Apa namanya Merah dan Putih Nah ini mungkin Warna biru ini sebagai Aksen gitu ya Sebenarnya ini Nggak masuk sih ini Nah nanti kita akan Saya akan jelasin tentang Aksen Nah selanjutnya ada Triadik Triadik dia sama Tiga warna Tapi Dia ngambilnya Segitiganya Lebih Segitiga Ini ya Presisi ya Sama kaki Nah ini ada Warna oranye Apa namanya Biru dan Uning gitu ya Nah ini kita bisa putar Segitiganya gitu Nah nanti Kalian ketika Saya suruh Desain Interior Nanti mungkin Akan mengikuti Pola warna ini ya Lingkaran warna ini Kalau triadik Berarti ada Tiga ya Tiga warna Nah disini Dia dia Di aplikasikannya Di tembok ya Di hijau Kemudian ini Ungu Kemudian Yang warna satu lagi Dia tampilkan Dia kuatkan Di karpet Karpetnya warna Oranye Kemudian ada warna Tetradik Artinya Tempat warna Disini Nah disini Mungkin Yang paling jarang Diterapkan oleh Desainer interior Karena memang Selalu norah Banyak banget Warnanya Nah ini Ada karpetnya Warna-warni Ada terus Udah gitu Ada polanya lagi Kemudian Sofa Kemudian Disini Warna putih Ditambah Ini Lukisannya Orang Sangat tidak Masuk Sekali Sebenarnya Kalau udah Warna Ijo Ya udah Ijo Aja Kalau misalkan Interior Yang Memang Benar-benar Menggunakan Skema Warna Itu Sebenarnya Yang satu Tema Kalau ini Mungkin Agak terlalu Rame Tapi Tapi Memang Itu Dia 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 Menggunakan Pentode Yang Tetradik Jadi Memang Banyak Warna Jadi Memang Jangan Heran Kalau Misalkan Ada Interior Bentukin Orang Mungkin Aja Dia Desainernya Menggunakan Prinsip Ini Prinsip Tetradik Dalam Desain Interior Di sini Ada Skema Warna Generator Maksudnya Apa sih Generator Generator Yang Tau Skema Warna Generator Yang Tau Generator Itu Apa Ini Jadi Generator Itu Contohnya Apa Kita Lagi Ngedesain 3D Di Sketchup Atau Di Aksiket Warna Warna Ini Kita Masukin Di Sketchup Contohnya Kayak Gini Ini Saya Udah Ada Desain Sebuah Lobby Hotel Di Sketchup Saya Misalkan Mau Mengganti Warna Dari Kursi Ini Ini Masih Di Group Kalau Saya Klik Semuanya Ikut Untuk Masuknya Kita Bisa Klik Dua Kali Ini Namanya Blog Editor Lagi Dua Kali Saya Pengen Warna Yang Ada Di PPT Tadi Ini Warna Yang Ini Saya Mau Warnain Dia Jadi Warna Soft Ini Caranya Gimana Sina Oke Jadi Sekarang Ini Skema Warna Generator Saya Akan Save Ke Ini Aku Komputer Save As Feature Saya Save Di Download Warna Generator Oke Saya Save Nah Kemudian Saya Buka Sketchup Oke Nah Disini Akan Saya Taruh Warna Yang Tadi Saya Kedownload Dulu Nah Akan Saya Tarik Warna Ini Kesini Skejap Nah Akan Saya Tarik Atas Nah Tadi Kan Saya Pengen Warna Yang Sebentar Jadi Saya Pengen Warna Yang Ini Yang Warna Aplat Ini Mudah Saya Akan Rubah Ini Caranya Adalah Kita Explode Dulu Ini Explode Explode Artinya Dipecahkan Karena Ini Masuk Satu Kesatuan Ketika Saya Klik Ini Explode Nah Terus Kita Cari Ini Warnanya Apa Warnanya Oh Ini Materialnya Nah Ini Kayak Kayu Contoh Kita Ambil Kita Rubah Dulu Bisa Bisa Pake Warna Yang Ada Di Sketchup Ini Misalkan Dia Warna Merah Kita Cek Warna Merah Mau Berubah Dia Nah Mau Ya Berubah Jadi Ini Namanya Kalau Di Sketchup Paint Bucket Cara Muncul Ini Kalian Pencet B B Nanti Dia Muncul Nanti Mungkin Kita Akan Belajari Selanjutnya Kemudian Gimana Cara Mengambil Material Warna Yang Ada Disini Sedangkan Misalkan Warna Yang Di Sketchup Dia Enggak Menyidik Enggak Menyediakan Warna Yang Seperti Ini Katakan Seperti Itu Ya Contoh Saya Pengen Ngambil Warna Yang Ada Disini Ini Nah Caranya Pencet Alt Tahan Alt Diambil Ya Oke Pipet Kemudian Clacing Disini Salah Salah Seperti Sebentar Salah Ya Harusnya Gini Kalian Klik Dulu Terserah Warna Yang Mana Misalkan Warna Ini Kemudian Klik Edit Kemudian Klik Yang Ini Mengambil Match Color On Screen Kita Ngambil Warna Yang Ada Di Screen Klik Klik Kita Suntik Kesini Warna Yang Saya Pengen Ambil Contohnya Nah Di Otomasi Langsung Berubah Seperti Warna Yang Saya Inginkan Yang Ada Di Color Generator Jadi Fungsinya Color Generator Untuk 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 Menunjukkan Pola Warna Kalian Mau Pilih Warna Yang Mana Nanti Kalian Masukkan Ke Sketchup Atau Software 3D Nanti Kalian Suntik Bagian Ini Nanti Aplikasikan Di 3D Itu Contohnya Untuk Menggambar Menggunakan Generator Color Generator Sebenarnya Sketchup Sudah Banyak Warna Warna Sudah Banyak Sekali Cuman Kalau Ada Warna Beberapa Yang Disediakan Di Sketchup Kalian Bisa Ambil Menggunakan Color Generator Ini Nah Itulah Fungsinya Seperti Itu Kemudian Yang Selanjutnya Nah Kalau Kalian Misalkan Buat Poster Jangan Buatnya Seperti Ini Misalkan Kalian Background Merah Terus Tulisannya Biru Itu Sangat Tidak Cocok Dan Merusak Mata Gak Masuk Kemudian Seperti Ini Kalian Buat Background Ijo Kemudian Tulisannya Kuning Ini Bikin Pusing Kepala Gak Bisa Terbaca Nah Kalau Yang Ini Background Kuning Kemudian Tulisannya Coklat Terbaca Aman Terus Jika Kalau Biru Pasti Tulisannya Adalah Warna Putih Jangan Warna Hitam Pasti Gak Kelihatan Contoh Ini Juga Background Putih Terus Tulisannya Abu Abu Susah Dibaca Nah Contohnya Kayak Gini Kayak Konsep Tadi Monochrome Misalkan Background Hitam Kemudian Tulisannya Putih Saring Saring Berlawanan Jadi Fungsi Dari Warna Seperti Itu Tadi Prinsip Warna Monochrome Analogus Set Radik Dan Yang Lain Lain Jadi Kalau Buat Poster Jangan Buat Yang Seperti Ini Nah Ini Adalah Contoh Contoh Gambar Interior Yang Telah Dibuat Oleh Kakak Kelas Kalian Kemarin Tahun 2020 Nah Contohnya Ini Kamar Kamar Ini Apa Yang Penyukaan Ima Apa Namanya Ibu 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 Jadi Kemarin Di Atas Ini Ada Pola Plafon Yang Sangat Bagus Untuk Pencahayaan Bisa Disebut Plafon COVID Jadi Ini Dia Menggunakan Poof Jadi Plafon Itu Kayak Dicongkak Dibuat Di Dalam Ini Ada Lampunya Lampu Linear Linear Artinya Panjang Lampu Panjang Lampu Yang Seperti LED Strip Ini Bagus Dibuat Interior Seperti Ini Namanya Itu Plafon Poof Atau Cahaya Bersinar Linear Menggunakan LED Strip Yang Menembak Ke Dinding Atas Plafon Tujuannya Apa Tujuan Agarnya Tujuannya Agar Interior Agar Terlihat Megah Lebih Luas Di Atasnya Ada Pantulan Cahayanya Kemudian Ruang Yang Sangat Cheerful Kalau Ini Menggunakan Warna Pink Ini Memberikan Luangsa Yang Sangat Menggambarkan Bahwa Penggunanya Remaja Muda Yang Suka Anime Ibu Yang Ini Juga Yang Tadi Saya Bilang Menggunakan Lampu Poof Plafon Ini Contohnya Biasanya Banyakan Di Ini Kalau Kalian Pernah Main Ke Central Park Itu Banyak Banget Ini Interior Yang Seperti Ini Token Mal Biasanya Banyak LED Strip Seperti Ini Plafon Poof Mungkin Nanti Kalian Bisa Aplikasikan Di Gambar Kalian Contohnya Seperti Ini Kalau Kita Potong Dia Letaknya Disini Nembaknya Ke Atas Jadi Nembaknya Bukan Kesini Tapi Agak Miring 45 Dajat Ke Atas Pak Kalau Apsiling Apa Bedanya Apa Apsiling Apsiling Kalau Apsiling Kalau Apsiling Yang Gimana Maksud Apsiling Sama Aja Mungkin Perbedaan Ini Aja Kalau Saya Nyebut Ini Koof Kalau Apsiling Mungkin Lebih Lebih Dalam Si Plafon Mungkin Seperti Itu Apsiling Atau Juga Mungkin Dia Ngegantung Kalau Luar Kalau Apsiling Ngegantung Di Tengah Kayak Gini Nah Kan Dia Nggak Mungkin Nempel Ke Dinding Yang Mana Pasti Dia Digantung Tengah Tengah Kayak Tiang Mungkin Apsiling Jadi Dia Ngegantung Kalau Ini Dia Lebih Kepuf Jadi Dia Nempel Di Tembok Kalau Ini Dia Nempel Di Mana Jadi Dia Seperti Itu Anwar Apsiling Terima Terima Kasih Kalau Warna Lampu Ngaruh Rampu Kan Ada Yang Putih Yang Kuning Nah Buat Interior Warna Ngaruh Ngaruh Jadi Contohnya Misalkan Kayak Ruangan Ini Warna Pink Dia Pasti Sorot Menggunakan Warna Putih Untuk Mengexpose Warna Pink Kalau Misalkan Disini Warnanya Menggunakan Pink Pink Akan Berwarnanya Bukan Pink Lagi Pudar Warnanya Contoh Kayak Gini Kalau Misalkan Disini Dia Nyorotin Dindingnya Warnanya Kayu 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 APL Dia Pasti Nyorotin Pake Warna Putih Supaya Mengexpose Tekstur Atau Bentuk Warna Dari Dindingnya APL Dinding Kayu Ini Contohnya Seperti Ini Dia Pengen Mengexpose Warna Dari Bentuk Plafon Seperti Kayu Seperti Ini Dia Makanya Menggunakan Warna Yang Putih Jadi Mungkin Kalau Warna Warna Kuning Juga Banyak Dipakai Tapi Biasanya Warna Kuning Dipakai Untuk Dinding Yang Putih Yang Gak Ada Warnanya Supaya Dia Terlihat Agak Megah Kalau Misalkan Bentuk Yang Kayak Apa Namanya Banyak Ukirannya Seperti Ini Apa Ya Plafon Untuk Expose Kayak Gini Sayang Kalau Warnanya Menggunakan Warna Kuning Karena Warna Kayunya Itu Akan Sudar Bukan Kayu Lagi Karena Warnanya Coklat Kemudian Dikasih Warna Kuning Nanti Nanti Hasil Beda Makanya Lebih Aman Dia Menggunakan Warna Yang Putih Nah Andaikan Ini Dinding Putih Kalau Menggunakan Warnanya Lampunya Kuning Itu Cocok Contohnya Biasanya Di Mall Itu Banyak Yang Menggunakan Warna Kuning Karena Mungkin Sifatnya Lebih Megah Kalau Untuk Warna Putih Biasanya Untuk Mengekspos Ngekspos Dari Warna Si Dinding Itu Atau Tekstur Dari Kayu Itu Sendiri Gitu Ini Banyak Si Apa Namanya Metode Metode Dia Nembak Ini Kalau Yang Poof Gitu Ada Yang Disini Jadi Hasil Warna Yang Dihasilkan Beda Ada Yang Menyebar Ada Yang Dibuat Kayak Gini Atasnya Tongkat Terus Ada Yang Seperti Ini Nah Ini Mungkin Yang Ngegantung Tadi Yang Dimasuk Oleh Anwar Tadi Dia Ada Di Tengah Jadi Ada Tiang Nah Ini Ada Yang Selanjutnya Lampu Wall 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 Biasanya Di Interior Dia Dikasih Seperti Gini Dikasih Gini Agar Dia Tidak Terlihat Tapi Kalau Dilihat Dari Jauh Dia Sangat Bagus Sekali Artistik Untuk Megah Contohnya Biasanya Di Rumah Yang Ini Menggunakan Konsep Kolonial Apa Pokoknya Megah Yang Banyak Tiang Tiang Biasanya Menggunakan Konsep Yang Seperti Ini Lampunya Menggunakan Wall Wall Nembak Ke Atas Bukan Ke Bawah Memang Sudah Anti Waterproof Jadi Dia Ada Lapisan Untuk Mencegah Agar Air Tidak Masuk Dan Tidak Konslet Biasanya Ditanem Contohnya Kemarin Lagi Punyanya Siapa Lupa B1 Ini Gak Jelas Di Dalam Interior Ada Hewannya Seperti Ini Kemudian Ini Mungkin Mungkin Konsep Minimalis Dengan Adanya Ambalan Ini Namanya Ambalan Atau Rak Raku Buku Banyak Sekali Di Beberapa Desain Interior Biasanya Sering Digunakan Rak Raku Seperti Ini Yang Jadi Nempelnya Ke Dinding Menggunakan Visor Terus Juga Bentuk Dari Prabot Bentuk Minimalis Bentuk C Biasanya Bentuk Kotak Bentuk C Seperti Ini Agar Minimalis Jadi Konsep Minimalis Banyak Sekali Faktor Mungkin Dari Bentuk Tadi Perabot Seperti Gini Kemudian Menggunakan Raku Seperti Ini Banyak Sekali Hasil Rendering Dari Metode Plafon Yang Menggunakan Cove Perbaduan Warna Dasar Hijau Jadi Mungkin Menggunakan Tiga Warna Hijau Kemudian Warna Ini Apa Namanya Parket Dia Menggunakan Parket Lantainya Seperti Kayu Seperti Ini Atau Mungkin Dia Menggunakan Ubin Yang Bentuk Polanya Seperti Kayu Soalnya Ini Mengkilat Banget Sini Kalau Saya Lihat Mungkin Dia Keramik Keramik Yang Polanya Seperti Kayu Kemudian Dipadukan Dengan Karpet Warnanya Agak Gelap Perpaduan Antara Warna Ini Dia Mungkin Menggunakan Prinsip Warna Tetradik Jadi Warnanya Tidak Terlalu Jauh Jauh Banget Kemudian Dia Masang Foto Pacarnya Kemudian Ini Kayak Yang Ini Dia Di Edit Ke Google Kemudian Efek Reflection Yang Sangat Bagus Jadi Kalau Rendering Sudah Pasti Kita Harus Perhatikan Berapa Tingkatan Refleks Sebuah Bendang Jadi Nanti Kita Akan Belajar Refleksi Yang Selan 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 Merender Sebuah Kamar Kamar Tapi Sayang Disini Nggak Jelas Jendelanya Tirei Ini Seperti Benda Yang Solid Harusnya Pakai Tirei Yang Ada Gelombang Gelombang Ini Salah Dia Menggunakan Asset 3D Jadi Sebenarnya 3D Nggak Harus Kalian Buat Sendiri Semua Kalian Juga Bisa Mengambil Beberapa Di 3D Warehouse Tapi Saya Sarankan Untuk Kalian Apa Namanya 70% Buat Sendiri Selebihnya Nanti Kalian Kayak Robot Ini Boleh Ngambil Di 3D Warehouse Jangan Lupa Untuk Mengedit Kembali Yang Ngambil Mentah Mentah Kalian Juga Harus Edit Sedikit Juga Kita Kita Dapat Belajar Modeling Dan Belajar Rendering Ini Ruangnya Terlalu Gelap Karena Efek Ini Cahaya Kuning Jadi Cahaya Kuning Kita Harus Pintar Pintar Kalau Ruangannya Bentuknya Warna Ijau Seperti Ini Terus Cahayanya Kuning Gak Cocok Cahayanya Putih Agar Kita Bisa Mengekspos Warna Ijaun Karena Kalau Misalkan Kayak Gini Interior Warna Ijaun Kemudian Dikasih Lampu Warna Kuning Hasilnya Akan Beda Hasilnya Seperti Ini Ijau Muda Ijau Muda Seperti Ini Seharusnya Ini Gak Ijau Seperti Ini Warnanya Ijau Hasilnya Seperti Ini Yang Digelar Pastinya Hasilnya Akan Berbeda Ini Juga Satu Karya Dari Anak UDPB Yang Kemarin Kakak Kelas Dia Jadi Menggunakan Pola Lingkaran Merah Sebagai Aksen Seperti Ini Dia Pintar Jadi Apa Namanya Warna Utamanya Background Adalah Warna Coklat Sifatnya Warnanya Coklat Kemudian Dipadukan Dengan Warna Merah Jadi Benar Benar VIV Banget Kesannya Megah VIV Dengan Warna Coklat Dengan Warna Merah Kemudian Ada Pola Aksen Karpet Yang Lingkaran Seperti Ini Kemudian Lantainya Dibuat Putih Mengkilat Dengan Berbagai Aksen Yang Ada Seperti Market Ini Aksen Figur Dan Yang Lain Ada Rak Raku Buku Ini Sering Dipakai Sekali Dalam Desain Interior And Next Nah Disini Ada Macem-macem Jenis Lampu Ada Yang Direct Indirect Semi Direct Semi Indirect Dan Diffuse Yang Sering Kita Temukan Di Rumah Rumah Kalian Lampu Yang Direct Kemudian Kalau Indirect Biasanya Lampu-lampu Yang Ada Di Taman Kemudian Kalau Semi Indirect Biasanya Sering Ditemukan Dimana Kalau Yang Semi Indirect Biasanya Dimana Lampu-lampu Yang Seperti Ini Lampu Pagar Lampu Pagar Lampu Pagar Biasanya Lampu Pagar Yang Ada Di Perumahan Biasanya Di Depan Itu Dia Menggunakan Lampu Yang Semi Indirect Fungsinya Apa Fungsinya Untuk Estetika Jadi Selain Untuk Penerangan Juga Sebagai Estetika Jadi Dia Agar Untuk Terlihat Megah Dari Jauh Menebak Ke Atas Dan Ke Bawah Kemudian Ada Semi Indirect Jadi Semi Indirect Lebih Banyak Nyorot Ke Atas Mungkin Untuk Mengekspos Contohnya Kayak Ada Karya Kayak Lukisan Mungkin Bisa Dicahayakan Ke Atas Untuk Mengekspos Lukisannya Kemudian Bawahnya Untuk Mungkin Objek Yang Lain Objek Contohnya Misalkan Di bawahnya Ada Seperti Patung Patung Yang Di Apa Namanya Atau Miniatur Barang 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 Objek Yang Disorat Yang Tidak Perlu Apa Namanya Penerangan Yang Lebih Kuat Nah Kemudian Ada Diffuse Lampu Diffuse Ini Biasanya Lampu Yang Nyala Aja Rangenya Cuman Kecil Cuman Segini Jadi Contohnya Kayak Lampu Lampu Yang Di Pesta Itu Disebut Lampu Diffuse Jadi Fungsinya Bukan Untuk Menerangi Tapi Untuk Nyala Untuk Menghiasi Suatu Ketik Tersebut Itu Bukan Yang Disebut Lampu Diffuse Nah Kemudian Ini Juga Ada Beberapa Lagi Interior Apa Ini Ya Restoran Sepertinya Yang Kira Atas Ini Karya Karya PPB Yang Kemarin Ada Beberapa Yang Menggunakan V-ray Ada Yang Menggunakan Lumion Ini Yang Menggunakan V-ray Ini Dia Lupa Menyalakan Lampunya Disini Tapi Gak Masalah Next Nah Ini Sebenarnya Warnanya Pemilihan Warnanya Agak Norah Warnanya Biru Seperti Ini Terus Lemari Tambah Lemari Yang Warnanya Kayu Gini Gak Cocok Kalau Misalkan Memang Dia Warna Dasar Biru Dia Menggunakan Pola Pola Warna Yang Pola Contohnya Putih Abu Abu Kalau Dia Langsung Masuk Kayu Gini Gak Cocok Kalau Kayu Masuk Warna Formal Putih Hitam Yang Lain Lain Kalau Misalkan Dia Dimasukkan Warna Yang Seperti Ini Gak Cocok Lain Lain Juga Dari Warna Dari Orden Nya Juga Kurang Gitu Ya Ini Mungkin Yang Buat Ruang Terkesan Sedikit Norah Ini Lagi Menapin Ini Ada Lagi Ini Enak Basket Yang Buat Ini Contohnya Sayang Banget Kalau Misalkan Pas Buat 3D Tirei Ini Gak Yang Ada Kayak Kerut 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 An Coba Nanti Kalau Kalian Cari Di 3D Warehouse Cari Atau Tirai Atau Orden Yang Ada Bentuk Kerut An Kalau Ini Terlalu Kaku Jadi Ketika Direndering Jelek Juga Asalnya Kemudian Ini Juga Tempat Tidurnya Terlalu Kotak Harus Kan Ada Yang Ada Kerutan Kerut Terlihat Lebih Real Aja Ini Juga Tirei Lebih Cosa Menggunakan Warna Putih Atau Abu Abu Karena Kuning Sudah Menjadi Warna Aksen Dari Sofa Jadi Mungkin Warna Basic Dia Adalah Menggunakan Biru Navy Kemudian Dipadukan Dengan Beberapa Warna Abu Abu Dan Coklat Kemudian Yang Menjadi Warna Aksen Sebenarnya Adalah Si Sofa Ini Warna Aksen Ada Satu Warna Yang Berbeda Warna Yang Mencolok Agar Mata Kita Ketika Lihat Mencolok Pasti Lihatnya Ke Warna Satu Warna Tersebut Itu Namanya Warna Aksen Atau Point Of Interest Harusnya Ini Tirenya Warnanya Putih Aja Gitu Ya Tidak Mencolok Mencolok Adalah Sofanya Fungsinya Point Of Interest Ini Salah Satu Yang Terbaik Rendering Dapur Dia Contoh Ini Menggunakan Dinding Parfet Bentuk Asli Atasnya Dia Menggunakan Kuf Kayak tadi Nyoroti Kebawah Pake Lampu Indirect Dia Menggunakan Warna Putih Aja Dan Menggunakan Warna Kuning Jadi Yang Terexpos Kayunya Bukan Kalah Warnanya Kemudian Juga Dengan Paduan Lampu Lampu Yang Seperti Ini Nuansa Apa Namanya Klasik Nya Dapat Jadi Mungkin Nanti Kalian Bisa Ketak Atik Desain Kalian Sendiri Nah Jadi Saya Sudah Membagikan Tugas Nah Jadi Tugas Adalah Install Sketchup Di Laptop Kalian Masing-masing Kemudian Mulailah Menggambar 3D Modeling Nah Modeling Yang Harus Digambar Modeling Interior Jadi Misalkan Kalian Contohnya Kita Sketchup Tadi Saya Lihat Sketchup Nah Sketchup Ini Jadi Intinya Kalian Menggambar Satu ruangan Aja Gak Seluruh Bangunannya Contohnya Kalau ini Saya Lobby Hotel Jadi Saya Gambar Interior Lobby 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 Ada Apa Sih Ada Ini Resepsionis Atau Atau Bartender Sini Kemudian Ada Tempat Duduk Orang Kemudian Ada Barnya Ada Tempat Tempat Resepsionis Kemudian Ada Uang Tunggu Nanti Kalian Bakal Buat Seperti Itu Nah Kemudian Gimana Cara Warna Dinding Seperti Ini Nah Ini Sebenarnya Saya Ngambil Dari Google Jadi Saya Cari Gambar Poster Google Nah Sama Metodenya Kayak Tadi Kayak Saya Masukin Ini Saya Langsung Tempelin Kesini Aja Foto Kalian Juga Bisa Taruh Sini Kemudian Contoh Ini Misalkan Di Lobby Ada Apa Namanya Elevator Boleh Taruh Sini Sebenarnya Pintu Pintu Kayak Gini Udah Banyak Di 3D Warehouse Kalian Tinggal Ngambil Aja Nanti Jangan Lupa Di Edit Lagi Jadi Kalau Pengen Ngambil Di 3D Warehouse Kalian Harus Ngedit Lagi Jangan Ngambil Secara Mentah Bisa Aja Yang Buat 3D Warehouse Itu Terus Kalian Pakai Kalian Posting Bisa Aja Yang Pakai Kalian Dituntut Jadi Harus Di Edit Lagi Jangan Persis Sama Karena Beberapa Memang Ada Kejadian Dia Ngambil Desain Dari 3D Warehouse Multiposting Sudah Dipublikasikan Akhirnya Yang Ngebuat Menuntut Itu kan Desain 3D Saya Diambil Dibuat Komersial Boleh Jadi Kalian Harus Ngedit Sendiri Boleh Ngambil Tapi Harus Diedit Dimodifikasi Contohnya Kayak Gini Contohnya Untuk Desain Lobby Lobby Hotel Jadi Saya Udah Bagian Tugas Untuk DPIB1 Kelompok Absen 1-15 Menggambar Interior Uang Tamu Kemudian Untuk DPIB1 Absen 16-16 Sampai Terakhir Menggambar Interior Restoran Kemudian Untuk DPIB2 Absen 1-15 Menggambar Interior Lobby Hotel Terus Kelas 12 DPIB2 Absen 16 Sampai Akhir Menggambar Interior Toko Contohnya Gimana Interior Interior Contohnya Seperti Ini Untuk Interior Restoran Jadi Untuk Interior Restorannya Buat Yang Beda Dari Yang Seperti Ini Dia Menggunakan Kayu Kayu Kisi Agar Terlihat Unik Ada Desain Yang Unik Di Desain Kalian Jangan Buat Yang Biasa Tembok Terus Dikasih Meja Sudah Gitu Agar Terlihat Panjang Ruangannya Terlihat Luas Kemudian Untuk Yang Selanjutnya Lobby Hotel Lobby Hotel Juga Sama Jangan Buat Yang Biasa Doang Ada Gate Masuknya Ada Resepsionist Ada Ruang Tunggu Jangan Itu Doang Tapi Ada Permainan Di Plafon Atap Dia Membuat Pola Radial Atau Pola Lingkaran Agar Terlihat Lebih Unik Dan Beda Sebenarnya Ruangannya Kotak Cuman Dia Buat Setengah Lingkaran Jadi Terlihat Bagus Dan Perpaduan Lantainya Dibuat Sama Seperti Pola Seperti Di Plafon Pola Radial Artinya Bentuk Lingkaran Ini Juga Sama Ada Resepsionist Kemudian Ada Ruang Tunggu Kemudian Ada Lifelift Ini Juga Boleh Contoh Dari Lobby Hotel Kemudian Yang Selanjutnya Ruang Tamu Ruang Tamu Ini Banyak Contohnya Di Internet Mungkin Kalian Bisa Contoh Dan Modifikasi Jangan Biasakan Kalian Mencontek Diambil 100% Tapi Juga Harus Kalian Modifikasi Contohnya Seperti Ruang Tamu Untuk Apa Namanya Meminimalisir Menggunakan Dinding Dia Menggunakan Dinding Jadi Bupet Atau Tempat-tempat Pajangan Seperti ini Dia tutup Untuk Menutupi Objek Yang di belakang Karena kan Di belakang Ini ada Tangga Tangga Agak 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 Enggak 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 Dilihat Dilihat Menggak Ditutup Dengan Menggunakan Bupet Ini Jadi Macem-macem Kalau Ruang Tamu Kemudian Disini Juga Ruang Tamu Jangan Lupa Menambahkan Seperti Ini Ada Tipinya Kemudian Ada Apa Namanya Laci Seperti Ini Laci Untuk Yang Apa Namanya Biasanya Di bawah Kalau Di Atas Ada TV Di bawah Ada Kemudian Background Nanti Mungkin Dimodifikasi Bisa Menggunakan Kayu Bisa Menggunakan Pajangan Later Kulit Kemudian Jangan Lupa Mengexpose Di atas Lampunya Agar Teksturnya Terlihat Ini Dia Menggunakan Putih Ini Bukan Kuning Putih Tujuannya Untuk Mengexpose Later Later Kulit Ini Juga Untuk Mengexpose Kayu Ini Ada Aksen Seperti Kecil Kecil Ini Apa Nanti Mungkin Bisa Menggunakan Pajangan Atau Figura Di Kemudian Sama Seperti Ini Juga Dinding Menggunakan Kayu Karpet Terus Juga Apa Namanya Karpet Karpet Sebenarnya Tidak Wajib Karpet Itu Tapi Mungkin Untuk Menunjukkan Agar Apa Namanya Interiurnya Terlihat Modern Kalau Disini Kalau Kita Lihat Modern Minimalis Karena Warna 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 Abu Coklat Kemudian Kayu Dan Warna Warna Soft Lain Jadi Tidak Ada Warna Biru Merah Kayak Tadi Interior Yang Kakak Kelas Kalian Buat Itu Norah Jadi Ikutin Warna Warna Yang Seperti Ini Warna Klasik Warna Modern Minimalis Kemudian Selanjutnya Ada Yang Kebagian Interior Tugasnya Interior Toko Nah Disini Ada Beberapa Toko Yang Menerapkan Konsep Dari Warna Monoprome Jadi Dia Menggunakan Putih Dan Hitam Nah Contohnya Kalau Misalkan Kalian Ketoko Toko Pasti Ada Merak Merak Dari Toko Tersebut Kalian Display Di Tengah 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 Terserah Nanti Tokonya Apa Aja Kemudian Juga Kayak Gini Nanti Kalian Bisa Download Di 3D Warehouse Tapi Saran Saya Terakhir Ketika Pengen Rendering Karena Ini Akan Memberatkan 3D Kalian Kalau Di Download Di Awal Jadi Yang Penting Kalian Udah Buat Ininya Aja Dulu Basic Dinding Terus Ininya Logonya Kemudian Rak Rak An Kalau Kayak Gini Terakhir Aja Di Download Karena Pasti Akan Berat Kemudian Juga Ada Toko Roti Roti Jadi Kotak Besar Untuk Roti Roti Yang Ada Di Bawah Kemudian Dia Menaruh Judul Disini Sangat Estetik Sekali Bentuk Minimalis Adanya Di Kanan Bawah Kemudian Dia Tidak Pake Set Apa Apa Dia Menggunakan Metodenya Unfinish Unfinish Artinya Tidak Selesai Dinding Expose Dari Clash Run Ada Weathering Itu Bisa Mendambah Estetika Juga Karena Memang Dia Menggunakan Konsep Monochrome Ditambah Aksen Seperti Ini Yang Saya Bilang Yang Keunikan Dari Interior Ada Aksen Seperti Kayu Kayu Ini Identitas Desainer Interior Menggunakan Kayu Seperti Tadi Restoran Ini Ada Sedikit Doodles Gambar Gambar Seperti Cake Karena Memang Konsep Konsep Toko Roti Terserah Kalian Nanti Bisa Pilih Toko Apa Jadi Toko Jadi Menerapkan Bodoanya Menggunakan Metode Warna Yang Monochrome Jadi Sebelum Kalian Desain Kalian Browsing Browsing Dulu Dulu Di Google Gimana Sih Lobby Hotel Gitu Interior Gimana Sih Ruang Tamu Gimana Sih Nanti Setelah Udah Dapet Nih Idenya Nanti Kalian Ke Sini Lagi Ke PPT Kepat PPT Tentang Warna Ini Nah Kalian Tentukan Mau Pake Warna Interior Yang Mana Apakah Menggunakan Monochrome Apakah Analogos Apakah Komplementari Apakah Split Komplementari Teradak Ataupun Tetradik Nanti Kalian Pilih Sendiri Jadi Tugasnya Sudah Saya Bagikan Kemudian Nanti Kalian Apa Namanya Tentukan Warnanya Mau Pake Warna Yang Mana Tetapi Saya Sarankan Menggunakan Warna Warna Yang Pale Warna Warna Yang Artinya Tidak Menonjol Kayak Tadi Yang Ini Nih Nggak Banyak Warna Warnanya Terlalu Mencolok Ambil Warna Warna Yang Seperti Ini Yang Soft Aja Karena Memang Sedang Trend Modern Minimalis Oke Itu Aja Paling Untuk Pelajaran Hari Ini Mungkin Ada Yang Ditanyakan Dari Kalian Kita Langsung Gambar Di Sketchup Atau Gimana Pak Langsung Aja Sketchup Mungkin Kenapa Berarti Nggak Perlu Pak Atau Asiket Lagi Pak Nggak Jadi Kalian Menggambar Di Sketchup Aja Nggak Apa Kalian Udah Bisa Sketchup Belum Pak Belum Kemarin Pas PKL Ada Yang Pake Sketchup Saya Oke Oke Mungkin Kalian Ada Beberapa Yang Belum Bisa Sketchup Mungkin Nanti Saya Berikan Materi Tentang Sketchup Ada Tutorialnya Banyak Di Youtube Kalian Belajar Sendiri Bisa Nanti Mungkin Saya Akan Berikan Tutorial Sketchup Nya Mungkin Mulai Dari Basic Aja Contohnya Membuat Saya Share Lagi Coba Sketchup Masa Belum Pernah Sama Sekali Sketchup Belum Oke Sketchup Kayak Nah Kalau Gampang Gampang Sketchup Contoh Misalkan Kalian Buat Kolom Yaudah Tinggal Buat Aja Kayak Gini Misalkan Kolom 15 Jadi Saya Pelajarin Dulu Pertama Contohnya Kayak Menyetting Nya Dulu Awal Awal Kalian Klik Yang Window Kemudian Model Info Nah Terus Kalian Klik Yang Units Ini Units Nah Format Nya Kalian Jadi Desimal Biasanya Kalau Sketchup Menggunakannya Arsitektural Tapi Harus Kita Jadi Desimal Karena Kalau Arsitektural Dipakainya Inci Kita Jadi Desimal Dulu Kemudian Inci Inci Kita Jadikan Meter Sorry Kita Jadikan CM Precision Kita Jadikan Angka 0 Paling Itu Yang Disetting Dari Sketchup Close Sudah Kita Buat Gambar Contohnya Kayak Hinding Bikin tangga Susah 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 Si Lama Agak lama Si Sebenarnya Makanya Saya Lebih Prefer Arsitekt Daripada Sketchup Apa Apa Sekalian Belajar Arsitekt Siapa Tau Kan Yang Bikin Interior Restoran Butuh Tangga Ini Contoh 150 Enter Jadi Dia Satu Satu Kayak Gini Kalau Dia Sikit Contoh Ini 500 500 Kalau Dia Sikat Kan Bisa Tarik Lama Terus Dia Ada Bantunya Agar Sebasti Kalau Sketchup Mungkin Agak Tricky Jadi Kalau Jadi Kalau Sketchup Ada 2 Ya Ada 3 Kalau Biru Gini Artinya Dia Atas Nah Kalau Biru Biru Gini Dia Ke Atas Kemudian Kalau Merah Merah Dia Kanan Kemudian Kalau Ada Ijo Ini Berarti Dia Atas Sorry Kedepan Terus Kalau Kekiri Lagi Dia Merah Ijo Kalau Kesini Dia Selalu Akses Apa Ya Sumbu Ya Sorry Sumbu X Y Y Bentuknya Hijau X Merah Terus Kalau Ke Atas Bawah Dia Biru Kayak Gini Jadi Ada 3 Sungguh Sungguh Hijau Merah Dan Biru Atas Bawah Coba Sekarang Kalau Untuk Menghapus Kita Pencet E Atau Eraser Nah Ini Oke Kita Tahan Aja Disini Hapus Nah Contoh Buat Tangga Ya Tadi Anwar Oke Sekarang Kita Udah Buat Objek Kotak Kayak Gini Tadi Saya Menggunakan Ini Pencil Dan Bisa Juga Kalian Langsung Buat Kotak Gini Pake Rectangle Kayak Gini Nah Bisa Juga Seperti Ini Atau Kalau Misalkan Bentuknya Agak Aneh Dikit Bisa Kalian Menggunakan Pencil Dulu Kemudian Kalian Pola Nah Kemudian Gimana Cara Buat 3D Kita Klik Tengah Ini Ada Penampang Face Mungkin Beberapa Kalian Buat Kotak Gini Gak Ada Face Contohnya Kayak Gini Nah Cuman Cuman Ininya Doang Tinggirannya Doang Gak Ada Face Gak Ada Mukanya Nah Itu Artinya Apa Artinya Kalau Gak 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 Nempel Atau Kayak Gini Nah Dia Gak 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 Sampai Ujung Dia Gak 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 Bakal Jadi Kotak Gak Mungkin Ada Mukanya Gak Mungkin Ada Face Karena Dia Gak Nyambung Nah Kalau Dia Kita Sambungin Dia Pasti Otomatis Ada Mukanya Atau Face Nah Kita Buat Reading Langsung Aja Kita Klik P P P Artinya Pull P Kalau Misalkan Gak Ada Dia Adanya Disini Di Mana Angganya Tangga Yang Muter Yang Lurus Bosen Saya Lihat Kalau Bisa Bisa Pake Follow Me Pake Follow Me Bisa Nah Ini Kayak Gini Untuk Jadi Volume Coba Klik Banyak Klik Klik Kanan Kita Make Komponen Fungsinya Apa Komponen Kalau Komponen Kita Buat Satu Objek Nanti Objek Yang Berubah Kita Create Nanti Dia Langsung Jadi Satu Kesatuan Objek Jadi Dia Enggak Satu Satu Lagi Ini Sudah Jadi Satu Kesatuan Contoh Ini Saya Pull Lagi Nah Kalau Ini Kita Klik Dia Satu Satu Nah Kalau Ini Dia Udah Jadi Satu Objek Itu Bedanya Tidak Di Make Komponen Dan Dengan Di Komponen Ini Kita Harus Komponen Lagi Klik Kanan Jangan Lupa Tadi Klik Kanan Seleksi Semua Dulu Klik Kanan Terus Make Komponen Ini Agak Berat Saya Pindah Dulu Di File Satu Karena Sudah Ada Objek Ini Jadi Berat Nah Kalau Udah Jadi Satu Yaudah Kita Copy Tinggal Copy Copy Aja Kalau Buat Tangga Cara Copy Nya Adalah Tidak Menggunakan CTRL C Cara Cepetnya Saya Copy Dulu Kepel Baru Supaya Ringan Nah Ini Saya Close Nah Karena Ada Ringan Nah Oke Gini Nah Ketika Misalkan Kalian Untuk Penampangnya Kalian Terlalu Besar Kalian Bisa Kecilin Caranya Klik Dua Kali Masuk Blok Editor Kita Tekan P Kita Pull Bagian Sini Kita Kecilin Lagi Ini Bagian Ini Bagian Ini Nah Kalau Misalkan Kita Klik Klik Dua Kali Nggak Akan Bisa Kita Edit Wala Kita Pencet P Kita Pull Ini Nggak Akan Bisa Jadi Kita Non Dulu Kita Klik Dua Kali Kita Pull Nah Kalau Sudah Jadi Satu Kita Copy Berkali Kalian Caranya Ketik M M Artinya Move Move Ini Nah Caranya Untuk Copy Adalah Kita Pencet Move Kita Pencet CTRL Sama Sebenarnya Seperti Apa Ya Aksikat Aksikat Menggunakan CTRL D Kalau ini CTRL Kalau ini Menggunakan M Kemudian CTRL Sampai dia M nya ada Bentuk plus Gini Kursor nya Kita klik Tambah disini Kemudian Kesini Sampai Terus Langsung Kita Copy Dua M lagi CTRL Lagi Kita klik Lagi Nah Sampai Banyak Lagi Seleksi Semua Lagi CTRL Lagi Lupa CTRL Kebawah Nah Ini Juga Bisa Kita Scale Caranya Adalah Kita Seleksi Semua Kita S Nanti Keluar Seperti Kotak Kotak Kayak Gini Ada Pinggirannya Ada Tengah Ya Pokoknya Ada Titik Titik Gini Nah Ini Bisa Kita Gerakin Nah Contohnya Kita Scale Bagian Ini Bisa Seperti Ini Bisa Kecil Kemudian Ada Bisa Kita Scale Bagian Samping Seperti Seperti Atas Bisa Atas Bawah Seperti 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 Anwar Membuat Tangga Apa Lingkaran Ya Ini Pak Muter Kalau Lingkaran Dia Menggunakan Follow me Biasanya Perintahnya Adalah Kita Buat Dulu Lingkaran Disini Nah Kita Buat Kecil Sorry Yang Di Tengahnya Terus Kita Pencet C Lagi Jadi Cara Cepetnya Circle Pencet C C Jadi Langsung Muncul Kayak Gini Lingkaran Ambil Disini Segini C Pull Kita P Pencet P Nah Kalau Di Sketchup Emang Benar-benar Kita Modeling Dari Nol Jadi Objeknya Tidak Tersedia Jadi Kita Harus Buat Benar-benar Dari Nol Nol Di Articat Kalian Sudah Jadi Semua Tangga Sudah Jadi Kolom Sudah Jadi Semua Sudah Jadi Ini Harus Buat Semuanya Dari Awal Nah Mungkin Kalau Untuk Denah Agak Lama Buat Naman Kalau Di Sketchup Contohnya Bentuk Tangganya Melingkar Gitu Oke Kita Klik Play Langsung Buat Video Seperti Ini Kalau Dia Ngikut Ternyata Caranya Kita Idein Kebawahan Lagi Seleksi Bagian Ujung Kita M Move Ternyata Gak Bisa Nah Contohnya Kayak Gini Masalah Yang Seperti Ini Dia Ngikut Ya Saya Mau Pull Tekan P Dia Ngikut Kayak Gini Caranya Adalah Kita Mau Nggak Mau Harus Buat Dia Menjadi Komponen Komponen Kita Group Seperti Tadi Kita Klik Sampai Dua Kali Klik Kanan Kita Make Group Kita Jadikan Dia Group Agak Dia Terpisah Klik 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 Sekali Kemudian Klik Kanan Komponen Jadi Make Group Komponen Beda Oh Ya Saya Contohin Dulu Ini Saya Buat Rectangle Contohnya Disini Ini Saya Group Saya Group Saya Copy Banyak Nah Kemudian Saya Pengen Ngedit Ini Jadi Misalkan Seperti Ini Nah Teman Temannya Gak Bakal Ngikut Gak Bakal Ngikut Gini Juga Nah Kecuali Yang Ini Sudah Saya Make Komponen Saya Edit Ini Nah Maka Teman Teman Yang Di Atasnya Akan Ngikut Juga Itu Caranya Make Komponen Jadi Apapun Buat Objek Apapun Selalu Di Awalnya Kalian Harus Klik Semua Klik Kanan Kemudian Make Komponen Jadi Buat Objek Apapun Semuanya Diseleksi Kemudian Klik Kanan Make Komponen Agar Apa Agar Misalnya Kamu Kopi Lagi Di Kemana Gitu Ya Nah Itu Kamu Edit Ada Perubahan Agar Semuanya Berubah Gitu Kalau Cuman Kalian Klik Kanan Make Group Dia Cuman Bisa Diganti Satu Aja Teman Temannya Gak Bakal Ikut Itu Contohnya Untuk Make Komponen Jadi Saya Dulu Juga Pengalaman Di Perusahaan Interior Jadi Saya Diajarin Interior Saya Kayak Gitu Jadi Kalau Disketcher Jangan Lupa Kalau Buat Objek Apapun Awalnya Klik Kanan Make Komponen Terserah Misalkan Ini Dinamain Dari Jadi Apa Namanya Tangga Kita Create Baru Kita Ngedit Ngedit Gimana Kita Harus Klik Dua Kali Objek Baru Masuk Ke Dalam Mode Editor Kalau Mode Editor Berarti Dia Abu Yang Lain Kalau Cara Meluarnya Kita Mencet Escape Jadi Ini Sudah Ibarat Kunci Dibungkus Cara Masuk Klik Dibungkus Kita Klik Dua Kali Sampai Yang Belakang Kelihatan Abu Abu Nanti Kita Bisa Edit Jadi Itu Bedanya Make Component Dengan Make Group Basic Artic Ada Disitu Ini Saya Udah Group Tadi Dan Caranya Kita Contoh Kayak Gini Tadi Dia Nggak Mau Saya Make Component Yaudah Di Make Group Dulu Kemudian Langsung Klik Kanan Lagi Make Component Saya Pull Ini Nah Kemudian Yang Ini Kita Copy Lagi Ujungnya Nah Seperti Ini Nah Kemudian Kita Rotate 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 Gimana Caranya Rotate Itu Caranya Kita Mencet Key Nah Dia Muncul Seperti Penggaris Lingkaran Seperti Ini Nah Caranya Adalah Kita Klik Objek Yang Kita Putar Objek Yang Ini Nah Kemudian Kita Mencet Key Kita Rotate Nah Kita Klik Disini Di Ujung Poros Kemudian Kita Klik Yang Mana Perempuannya Ini Misalnya Nah Kita Klik Ini Oke Nah Kita Berhenti Disini Nah Jadi kan Dua Oke Sekarang Kita Copy Lagi Kita Copy Lagi Ke Atas Dua Ya Misalnya Copy Jangan Lupa Kita Seleksi Dulu Objek Dua Dua Kemudian Pencet M Baru CTRL Sampai Ada Plus Kursor Baru Klik Ujung Baru Sini Nah Ada Ada Sebenernya Bisa Kita Klik Ini Terus Copy Pake CTRL C Kemudian CTRL V Bisa Nah Tapi Tidak Tentu Sumbuhnya Bisa Dimana Sumbuhnya Ngambilnya Di Pojok Sini Sedangkan Saya Pengen Disini Jadi Saran Saya Cara Cepatnya Mending Pake Pake M Move Move Kemudian Pencet CTRL CTRL Copy Tanda Plus Kemudian Klik Sini Lalu Klik Sini Dan Jangan Lupa Rotator Tadi Pencet Key Nah Kalau Misalkan Kita Pencet Key Nah Si Lingkarannya Ini Jadi Liar Ada Yang Kepinggir Ada Yang Ke Atas Kalau Yang Ke Atas Biru Jadi Kalau Misalkan Di Pinggir Itu Berarti Kita Muternya Kayak Gini Nah Kayak Gini Atas Bawah Kalau Misalkan Kita Di Atas Rotatenya Dia Akan Muter Seperti Ini Jadi Ada Pinggir Ada Atas Biasanya Kita Bisa Ngatur Pake Arrow Ini Saya Lagi Mencet Arrow Atau Panah Tanda Panah Di Laptop Bisa Kita Edit Kalau Atas Di Atas Pinggir Apa Namanya Warna Ungu Kemudian Untuk Ngadep Kesini Warnanya Merah Seperti Yang Prinsip Tadi Di Awal Ada Prinsip Yang Ijo Kalau Biru Ke Atas Kalau Biru Ke Atas Kalau Merah Kanan Kiri Kalau Atas Bawah Depan Belakang Itu Ijo Prinsip Sama Kayak Tadi Kita Mencet Key Ada Biru Ada Ijo Ada Merah Jadi Kalau Sketchup Ingat Tiga Sumbu Itu Aja Nah Oke Ini Kita Puter Kita Buat Biru Ambil Nah Kita Puter Kayak Nah Ini Bisa Kita Edit Lagi Semuanya Kita Tekan S Kita Klik S Jadi Dua-duanya Ini Ada Kayak Kotak Ini Kalau Kalian Cuma Klik Satu Objek Terus Mencet S Berarti Objek Ini Yang Bisa Dirubah Semuanya Harus Kita Select Mencet S Nah Mungkin Kita Tinggi In Scale Kita Tinggi In Oke Kemudian Lagi Kita Copy Lagi Cet M Kemudian CTRL Lagi Kita Copy Bagi Disini Sebenarnya Nggak Harus Presisi Banget Karena Hal-hal Detail Kayak Gini Nggak Mungkin Kelihatan Tapi Kalau Kalian Memang Benar Gambar Interior Itu Untuk Project Itu Harus Benar Detail Untuk Contoh Aja Contohnya Kayak Gini Untuk Angga Puter Jadi Harus Benar Benar Gambar Dari Awal Banget Ini Mungkin Saya Contoh Nanti Mungkin Kalian Bisa Buat Yang Lebih Api Lagi Kalau Kalau Orbit Di Sketchup Cukup Pencet Ini Apa Namanya Tombol Tengah Tengah Dari Mouse Kalau Di Arsikat Kalian Harus Pencet Tombol Tengah Mouse Sama Pencet Shift Kalau Di Sketchup Nggak Harus Kalian Cukup Pencet Tombol Tengah Mouse Ini Harus Ketemu Ujung Ujung Sebenarnya Makin Rapi Modeling Makin Bagus Ini Saya Contoh Kurang Lebih Seperti Inilah Kalau Apa Namanya Tangga Puter Kalau Misalkan Memang Terlalu Nggak Skalatis Kalian Bisa Pake S Tadi Kita Di Scale Seleksi Semuanya Nah Ini Cara Seleksi Semua Tahan Seperti Arsikat Tahan Shift Tahan Tahan Kemudian Klik Object Nanti Di S Kita Pas Tahan Sudah Skalatis Belum Sudah Skalatis Tengnya Boleh Kita Gedein Nah Tiangnya Ternyata Lupa Kita Nggak Group Tadi Salah Gitu Ya Harusnya Di Group Kita Klik Kanan Lalu Kita Make Group Kemudian Klik Kanan Lagi Kita Make Component Kita Klik Lagi Kita Edit Si Lingkaran Ini Tiang Kita Besarin Kita Besarin Nah Kita Warnain Contohnya Warna Yang Soklat Nah Kayak Nah Tuh Kan Bang Beton Kayak Kayu Lebih Estetik Kayu Warna Kayu Nah Jadi Kan Kalau Kalian Mau Warnain Nggak Harus Klik Semuanya Kita Nggak Harus Semuanya Satu Satu Cukup Kalian Edit Satu Aja Edit Satu Kemudian Masuk Ke Making Group Klik Dua Kali Nah Ini Seleksi Semua Nah Disini Kita Cari Warna Kayu Nah Kita Cari Wood Berarti Ya Nah Kita Cari Contohnya Ini Ini Klik Kita Taruh Disini Jadi Otomatis Berubah Semua Klik Dua Kali Klik Sembarang Keluar Nah Kayak Kayak Gitu Contohnya Nah Contohnya Yang Ini Lagi Saya Rubah Nah Kalau Kalian Rubah Gini Edit Satu Yang Berubah Bakal Satu Aja Gak Bisa Semuanya Karena Kalian Belum Masuk Ke Editor Jadi Klik Dua Kali Dulu Nah Baru Klik Dua Kali Dulu Masuk Sampai Yang lainnya Abu Abu Kayak Gini Nah Baru Kalian Warnain Kili Ini Kali Klik Sembarang Klik Dua Kali Dijual Nah Nanti Otomatis Temennya Juga Berubah Nah Yang Tadi Yang Saya Bila Beda Dengan Ceritanya Ketika Kita Pakai Group Kayak Gini Klik Semua Lalu Jadi Klik Kanan Kita Make Group Kita Copy Banyak Nah Kita Copy Banyak Kayak Gini Saya Mau Warnain Ini Kita Masuk Dalamnya Nah Kita Warnain Kayu Nah Yang Temennya Gak Bakal Berubah Gitu Ya Karena Belum Kita Komponen Karena Belum Kita Make Komponen Coba Kita Make Komponen Dulu Nah Ini Otomatis Kita Buang Dulu Baru Kita Copy Lagi Dia Yang Sudah Di Make Komponen Nah Kita Warnain Dia Jadi Kayu Yang Kuning Ini Nah Otomatis Temennya Juga Berubah Jadi Mening Seperti Pak Mau Nanya Pak Lebih Kayak Gitu Ya Kenapa Mau Lana Mulyana Mulyana Kalau Kalian Buat Lampunya Terlalu Sulit Misalkan Lampu Gantung Yang Bentuk Kayak Ukiran Ukiran Kalian Ambil Aja Di Trady Warehouse Jadi Tidak Masalah Kalau Lampunya Mungkin Yang Bentuk Kayak Lobang Doang Kalian Bisa Langsung Buat Di Sketchup Nah Tapi Kalian Nerangin Cahayanya Nanti Pas Masuk Rendering Caranya Buat Lampunya Jadi Software Rendering Kayak Gini Saya Buka Anwar Tadi Udah Jelas Belum Caranya Anwar Jelas Bang Jelas Ya Nanti Boleh Dicoba Coba Aja Nanti Saya Berikan Tutorial Nya Saya Share Lagi Di Terskin Saya Tunjukkan Software Rendering Ini Salah Satunya Yang Saya Pakai Adalah Software Lumion Sudah Kelihatan Belum Oke Oke Ini Saya Keluarin Dulu Jadi Kan Ini Contohnya Saya Pake Yang Lobby Hotel Tadi Hotel Alov Ini Bekas Project Saya Dulu Di Hotel Mina Group Saya Masih Di Konsultan Interior Terima Jadi Ini Jadi 3D Ini Adalah 3D Yang Saya Buat Tadi Di Sketchup Yang Sudah Saya Close Tadi Yang Saya Tunjukin Nah Kemudian 3D 3D Sketchup Tadi 3D Ini Saya Masukin Ke Environment Terima Lingkungan Yang Ada Lumion Ini Saya Pake Software Lumion Jadi Safe Dari Sketchup Tadi SKP Itu Saya Upload Saya Buka Di Lumion Nah Hasilnya Ini Trading Modeling Sekarang Kita Ada Di Software Rendering Jadi Software Rendering Seperti Game Jadi Ada Seperti Lingkungan Seperti Ini Ada Pohon Pohon Mobil Jalanan Dan Sebenarnya Kalian Bisa Buat Sendiri Lingkung Lingkungannya Seperti Apa Jadi Kalian Bisa Buat Game Sendiri Di Dalam Ya Modelnya Seperti Itulah Ada Pohon Pohon Manusianya Ada Jalanan Kemudian Mobil Dan Yang lain Nah Tapi Ini Karena Kita Berfokus Pada Arsitektur Jadi Kita Fokus Ke Dalam Bangunan Ini Atau Interior Ini Interior Yang Sudah Kita Buat Tadi Di 3D Sketchup Nah Sekarang Akan Kita Render Di Lumion Ini Jadi Di Lumion Ini Di Kiri Bawah Ini Kalau Kita Lihat Ada Opsinya Nah Disini Ada Opsi Lampu Lights Nah Kita Klik Lights Nanti Disini Ada Pilihannya Mau Lampu Yang Seperti Apa Contohnya Lampunya Yang Direct Seperti Ini Nah Kalian Taruh Mana Contohnya Taruh Sini Nanti Ada Efeknya Seperti Ini Nah Disini Nah Tapi Jangan lupa Di 3D nya Di Sketchup nya Kalian Nanti Buat Golongan Disini Golongan Untuk Lampu Tapi Untuk Menaruh Lampunya Nanti Pas Masuk Software Rendering Kalau Yang Plavon Coff Panjang Lampunya Panjang Plavon Coff Nanti Pak Yang Line Light Nah Jadi Kalau Kita Klik Lampu Ini Ada Pilihannya Di Atas Ada Yang Spot Light Ada Yang Omni Light Yang Diffuse Lampu Diffuse Yang Saya Seperti Di PPT Tadi Ada Lampu Area Lights Area Lights Ada Lampu Yang Linear Atau Disini Namanya Line Light Contoh Kita Taruh Di Bagian Sini Klik Disini Kemudian Lampunya Bisa Kita Edit Lagi Kemudian Disini Di Kanan Atas Ada Setting An Ada Brightness Nah Brightness Artinya Apa Brightness Tingkat Kecahayaan Tingkat Kecahayaan Kecahayaan Tingkat Luxe Ini Bisa Kita Atur Di Brightness Kemudian Disini Ada Warna Warna Nah Biasanya Sebenarnya Banyak Yang Pake Warna Sebenarnya Putih Harusnya Karena Expose Dari Bentuk Petron Dari Wallpaper Dari Dinding Ini Harusnya Putih Kita Buat Kuning 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 Seperti Kemudian Kita Buat Width Width Itu Apa Bahasa Inggris Bisa Bahasa Inggris Juga Width Panjang Width Panjang Width Kemudian Kita Move Lagi Lampu Linear Caranya Kita Diem Dulu Baru Kita Move Terlalu Terang Kita Kecil Lagi Ini Move Lagi Horizontal Pake Yang Ini Terlalu Disini Lagi Kita Tambah Lagi Yang Bagian Sini Kita Harus Buat Baru Lagi Caranya Sama Tadi Klik Like Ini Pilih Area Like Pilih Yang Line Like Kemudian Taruh Disini Kemudian Kita Putar Kita Rotate Di Bawah Rotate Untuk Memutar Ini Memutarnya Kebetulan Atas Bawah Kita Rotate R Atau Mencet R Mencet Atas Bawah Harus Rotate Rotate Ternyata Bentuknya Kesamping Rotate Bukan Rotate Berarti Scale Scale Leng Leng Ketebalan Lebih File File Off File Off File Off Tidak Usah Dikutak Ketik Mungkin Ketinggian Kemudian Disini Ada Select On Off Tidak Ngaruh Get Like Artinya Yang saya Cari-cari Tadi Nyorot 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 Yang mau Yang Lebah Kiri Nanti Saya Buat Seperti Ini Langsung Jangan Lupa Kita Centang Kalau Diling Di Kanan Bawah Ada Centang Jangan Lupa Kita Click Rotate Ini Kita Puter Lagi Nebap Ke Sini Lalu Kita Move Lagi Yang Ini Move Horizontal Ini Kita Hapus Aja Yang Kuning Hapus Aja Yang Kuning Ini Masa Udah Putih Kuning Juga Satu Kita Rubah Ini Kebawah Sorry Kita Move Nah kita buat dia panjang Jadi usahakan supaya cahayanya rata Ini brightnessnya kita kurangin Nah kemudian yang linear ini ya Kita ubah jadi putih lagi Klik ini Nah kemudian brightnessnya kita ubah Dia warnanya menjadi putih Nah jadi deh kayak gini Jadi beda ya perbedaannya Ini yang gelap dan ini yang terang Nah ketika kita sudah render Kita klik yang ini Kita coba render Kita klik Nah ternyata hasilnya terlalu terang gitu ya Nah jadi hasil render dengan hasil editornya itu beda Berarti kita kecilin lagi Harusnya apa namanya Backness Backnessnya Kita build lagi Kita masuk lagi ke dalam Nah kalau Apa namanya Kalau kita lagi ngediti Apa Lumion ini beda ya Jadi untuk maju mundur kita pakai WSAD Pakai W depan itu maju W A itu kiri D itu kanan S itu kebelakang Sudah kayak point blank Ya seperti itu Seperti main game Pakai WSAD Kemudian cara NEO kiri kanan Kita pakai mouse Klik kanan Tahan Tahan klik kanannya Kemudian kita bisa lihat NEO kiri kanan Nah ini coba kita Kurangi brightnessnya Kita klik aja Lampunya salah satu disini Nah kita kurangin brightnessnya Nah mungkin brightness di mode editornya Seperti ini Beda dengan hasil nanti ketika rendernya Kita kecilin lagi yang lepas ini Nah kita coba render Jadi ada mode editor Ada mode render ya Nah ini saya lagi di mode render Pak itu masih pakai Nama apa RC cat Pak pakai Lumion itu Pakai Lumion ini Saya pakai Lumion Jadi saya ngedit ini 3D ini di Sketchup Kemudian saya masukin ke Lumion Nah ini saya lagi di aplikasi Lumion Jadi ada dua aplikasi yang saya pakai Saya ngedit ini 3D ini modelingnya Adanya di Sketchup Nah kemudian saya masukin ke Lumion ini Ini sekarang itu ada di Lumion Nah di Lumion itu lebih banyak lagi Kayak lampu Jadi kan Nah ini ada orang Ada animasi ya Nah saya klik nih orang Nah ini banyak orang-orang bisa kita pilih Apa ini Pucok 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 Saya pilih yang orang Arab ya Untuk menggantikan orang ini Nah Saya tutup Harusnya kalau nanti Mau masuk ke Lumion Ke orang-orang yang kayak gini Kalian hapus aja gitu Terus juga kalau misalkan ada lampu-lampu Kalian hapus Nah terus Apa lagi ya Pot-potan gitu Semua ada nih di Nature Dekatnya Nature Terus nanti Ketemu pohon kayak gini Banyak Ada pot Ada pohon besar Kalian taruh di belakang misalnya Di Alaman depan Nah disini ya Saya taruh disini Nah Mohon ceri aja pak Mohon ceri Ada nanti kalian cari sendiri ya Banyak Nah contohnya kayak gitu Terus ada Mobil gitu ya Banyak juga mobil disini Ada motor Ada Banyak nih Ada kereta juga Ada Ada misalkan Kapal gitu ya Kalau misalkan Desain Derbaga Ada juga pesawat Disini Macem-macem Kemudian juga ada kayak Elemen interior Contohnya ada kursi gitu ya Jadi mungkin nanti Kalian dari Sketchupnya Gak pake kursi Gak masalah nih Karena di Lumian ada Kursinya Masa kalau misalkan Kalian rendernya Pake Lumian ya Kalau pake Vray Gak pake aja Readingnya dari Sketchup Ada sofa Kemudian banyak sekali Disini Elemen Apa interiornya Coba ini saya tes ya Sekali Untuk merender Saya pake yang Ini Tadi ada Karena ada lampu disini Saya matiin dulu Lampunya Ini soalnya lagi Posisi siang Posisi siang Gak usah pake lampu Yang pake lampu Yang belakang aja Ini kita delete Lender lagi Nah disini juga Kita bisa Ada settingan Cahaya matahari Disini sun Ada tulisan sun Nah ada sun height Nah kalau kita pilih sun height Nanti Biasnya tuh Hilang ya Kayak tadi ya Kayak tadi kan Ada kayak ininya nih Cahaya mataharinya Dia hilang Nah saya buat seperti ini Baru dramatis Kemudian ada sun headingnya Contohnya kayak gini Sun heading tuh artinya dia muternya mau kemana gitu Bisa kita setting juga cahayanya Kemudian juga ada sun brightnessnya Tingkat Cahaya matahari Itu berapa Bisa kita setting Oke kalau sudah Back Nah disini juga ada banyak settingan Kalau rendering itu ada VGNet VGNet itu artinya tingkat ketajaman Tingkat ketajaman Hasil renderingnya Ini contohnya kayak di pinggir nih Itu namanya VGNet Moon Nah dia makin banyak Makin pudar Makin gelap Kita pake dikit aja Kemudian juga ada Precipitation Banyak sekali ya Isilah-isilah Nah ini tinggal dicoba-coba aja Sampai menemukan Hasil yang Baik gitu ya Hasil yang Kelihatan real gitu ya Nah jadi Gak cuman kita render Klik render gitu doang Tapi juga disini ada ilmunya Ilmunya disini Buat mahal Jadi ada settingannya Biasanya di setiap perusahaan itu Saling merahasiakan settingan-settingan renderannya Karena itu adalah memang profesi mereka gitu ya Jadi Setiap perusahaan pasti Bagian 3D modelernya Bagian renderingnya Pasti itu dia punya settingan itu sendiri Keunikan sendiri Makin real Makin bayarnya Makin mahal Kita render dulu Oke saya udah setuju nih Bagian mataharinya Seperti ini Biasnya Kemudian saya akan Merender bagian sini Oke saya render Oke saya render outputnya adalah 19.920 Oke sekarang kita render Test ya Saya buat test Saya render di download Kalau lumayan dia agak cepat ngerendernya Cuman 16 detik Nah cuman ya Apa namanya Ada waktunya juga Walaupun 16 detik Tapi 16 detiknya berasa Agak lama gitu ya Kalau Vray dia memang agak lama Tapi hasilnya lebih bagus Lebih bagus dalam artian settingannya ya Kalian harus tahu settingannya dulu Nah ini hasil dari rendering Kita tunggu aja Nah cara download dunia itu gimana ya Pak Ada di link yang saya Yang di grup APL Ada tinggal download aja Tinggal download itu Nggak crack dong Iya di crack Oke oke Kalau bayar bisa sampai 6 juta Kalau nggak salah lumayan Aslinya Loading Nah ini tadi yang lampu yang sudah kita nyalakan nih Ini kelihatan Nanti mungkin beberapa yang misalkan laptopnya nggak kuat Boleh minum laptop saya Tapi harus disetting dulu ya lampunya Tapi nggak bisa juga ya Harus setting di Lumion Kalau gitu nanti saya akalin kalian pakai Lumion yang rendah Pakai Lumion 5 mungkin bisa nanti Nah ini adalah hasil dari rendernya Jadi nanti masuknya di download Nah ini dia Nah ini dia hasil dari rendernya Jadi gambarnya lumayan realistik gitu ya Sebenarnya bisa lebih real lagi Asal kalian nanti setting Misalkan material ini nanti reflectnya berapa gitu ya Jadi satu-satu gitu ya Jadi ini ada banyak banget materialnya Ada material ini Kemudian material tembok ini Material ini Semuanya ada settingannya sendiri Agar bisa terlihat mengkilat Contohnya kayaknya nih Apa namanya si lantai ini Kita bisa setting dia menjadi mengkilat Oke ini saya contohin lagi nih Caranya kita klik ini Material ini kita klik Terus material yang apa namanya Lantainya kita klik Nah disini ada settingannya Kita klik dia menjadi yang standar ya Standar artinya dia bawaan si ini Yang ada di sketchup Nah disini ada gloss Seberapa glossinya dia Lantai Kita buat dia Menjadi glossy ya Kemudian reflectnya Nggak terlalu ya Nggak terlalu banyak Kita buat reflect dia Tapi tidak terlalu mencolok Kemudian relief Relief itu apa? Relief itu adalah tekstur Oke kalau sudah kita oke aja Nah coba kita render lagi gitu ya Kayak tadi ya Kita bedain Nah kita bedain sama yang Render yang tadi yang awal Kita lebih fokus ke lantainya Lantainya tadi udah saya buat glossy Saya buat reflect Test 2 Seru kan Kayak main game Lihat Itu tugasnya terakhir Sampai kapan pak? Ini tugasnya panjang ya Panjang ya Panjang Jadi bisa tergantung kalian Nanti progressnya sampai mana Nanti mungkin saya progress Mungkin minggu ini kita Fokus info Nanti fokus membuat Misalkan kalau kalian bagian Lobby hotel Kalian buat desainnya dulu Kayak mejanya dulu Meja resepsionisnya gitu ya Nah kalau misalkan yang toko Berarti Apa namanya Kasir buat desain Apa namanya Kasir Meja kasir gitu Jadi bertahap aja gitu Jangan langsung selesai semuanya gitu Jadi ini tugasnya lebih ke project sih Jadi pelan-pelan gitu Nanti lama-lama kalian selesai Jadi satu interior Yang lengkap seperti ini Misalkan kalau ya ini Kalian hari minggu ini Ngerjain ini interiornya Kayak kursi Kemudian bentuk kolom Kayak gini Dibentuk Nah kemudian hari kedua Mungkin buat kayak Bentuk kayak Apa namanya Lampunya Lampunya Yang seperti ini Desainnya Gitu Kemudian bartendernya Nah gitu Jadi gak harus cepat sih Kita fokus ke itu aja dulu Nah ini agak reflect ya Hasilnya Coba kita bedain Ini tes 1 dan tes 2 Ada gak tuh bedanya Antara tes 1 dan tes 2 Mungkin belum terlihat ya Nah jadi mungkin nanti Kalian bisa edit aja Di apa namanya Di material editornya Nah jadi kayak seperti ini Misalkan kalian mau edit apa Material ini Misalnya klik Nah nanti disini ada Keluar settingannya Kalian klik standar Nah nanti ada disini Tingkat glossingnya berapa Reflectnya dia berapa Kalian kira-kira aja gitu Ini bukan ilmu textbook sih sebenernya Ini ilmu ngira-ngira Kalau rendering gitu Jadi kalau misalkan Kalian udah feelnya bagus Disitu yaudah Pake terus settingannya gitu Kita jadi mahalnya Sebuah 3D modeler tuh disitu Dia mahalnya Adalah settingan-settingannya Dia faham settingannya gitu Jangan sampe orang lain tau gitu Karena itu berhubungan Dengan profesi juga sih Kayak saya dulu 3D modeler juga Aku di interior gitu Saya gak boleh tuh langsung nyontek Sama senior saya gitu Karena memang settingan itu adalah Rahsia perusahaan gitu Jadi Jadi apa namanya Kalau bisa sih Pakai settingan sendiri gitu ya Jangan mencuri punya orang lain Karena memang Ada harganya gitu Paling kayak gitu sih Jadi kalau untuk software Apa namanya Renderingnya Itu ya Pertanyaan tadi Mulyana Soal lampu ya Nanti kita settingnya di Lumionnya aja Atau Vray-nya ya Kalau Vray mungkin nanti Saya berikan lagi sih Contohnya Jadi gak harus pakai Lumion Jadi ada juga Aplikasi namanya Twinmotion Nanti Mungkin agak Berat ya Kalau Lumion Mungkin nanti opsinya Pakai Twinmotion Semuanya ada tuh Di link Apa namanya Yang di Group Saya buka ya Di Grup PA APL Ini di Nah ini di Software Semuanya Kita klik Nah ini kita pilih Yang Lumion Lumion 8.1 Atau Pilih yang Twinmotion Juga bisa 8.1 Ini nanti Kalian download Ini Ini total Adalah 9GB Kalian mungkin Bisa ke tempat Wifi Yang ada Wifi Kalian download Karena ini lumayan Besar sih Kecuali Kalau di rumah Kalian ada Wifi Gak masalah Kalian download 9GB Jangan pakai Paket kuota Boleh sayang Kemudian juga Bisa menggunakan Twinmotion Twinmotion Rendering Juga ada Bisa kalian download Tiktik Twinmotion Kemudian Apalagi Nah ini Yang 2019 Juga ada Twinmotion Bisa kalian download Ya sama Twinmotion Kayak Lumion Juga sama Kemudian Untuk Softwarenya Sketchup Ada disini Nah Sketchup 2017 Ini kalian download Semua Ya Tiga-tiganya Kalian download Tiga-tiga Tiga-tiganya Itu total Berapa Ya Total ada Kalau yang ini Dia 179 MB Kecil Ya Kemudian Untuk yang RAR Dia cuma 3 MB Dia ini Krekane Mungkin Ya Kemudian Ini yang Patchnya 100 MB Ini buat V-ray V-ray Untuk renderingnya Jadi Sketchup Itu punya rendering Sendiri Sebenarnya Pihak ketiganya Adalah V-ray Jadi Kalian Misalkan Komputernya Gak kuat Pake Lumion Boleh pake V-ray Ini juga Jadi Kalau bisa Download Tiga-tiganya Ada Ada pertanyaan Ngomong-ngomong Dikit lagi Asar Oh iya Jadi Berapa Udah ya Oke Kalau gitu Dua jam Dua jam Ada lagi Pertanyaan Ini Panjang ya Projectnya Jadi Makanya Saya Jelasin Agak Lama juga Untuk Kedepannya Seperti itu Besok DPP2 Nggak usah PJJ lagi Jadi Langsung Fokus Mengerjakan Tugasnya Ada lagi Pertanyaan Lama-lama Udah Berkurang 032 Jadi 37 Ada lagi Pertanyaan Tidak Nanti kalau Nanya Domen Oke Kalau gitu Jangan lupa Screenshot Screenshot Google Google Mate Ini Kemudian Nanti Langsung Kirim Di Google Classroom Untuk Absen Jadi Saya Absen Dari Situ Dari Kehadiran Kalian Google Mate Oke Saya Kira Itu Haja Untuk Untuk hari Ini Kedepannya Nanti Tugasnya Sudah Saya Bagikan Di Apa Namanya PPT Terima kasih Untuk hari Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh 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 Finally 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 Makasih Pak Sama Sama